Hai ini tampilan awalnya menggunakan motor cepat akan tertulis nama prosedurnya apa ssd-nya apa ssd itu nama wv-nya ya apa kemudian ada ip-nya tipenya sepatnya juga ada kata kunci kalau ingin tunggu tampilan yang full berarti harus diklik yang lainnya tampilannya full Hai nah seperti ini Hai berarti saatnya kita coba untuk menggunakan atau menginstall software yang pertama kita coba untuk menginstallnya di laptop ya wireless Epson sendiri itu dia support di berbagai macam jenis device ya kayak gitu device-nya laptop ataupun PC juga support juga kemudian coba juga untuk smartphone untuk dari tipe komputer dia support di dua sistem operasi yang berbeda yang pertama di Mac yang Macbook yang satunya adalah Windows akhirnya kita akan coba untuk menggunakan tipe sistem operasi ini Mac ya kali ini kita akan coba untuk mengkonekkan wv-lan projector menggunakan komputer ya untuk pertama kali ini saya akan coba untuk menggunakan yang berbasis LAN berbasis rating sistemnya Mac ya jadi kalau kita buka ke website-nya Epson aplikasi ini namanya e-proception ya untuk link nanti bisa dibuka di deskripsi video ya yang pertama ada Mac ya kemudian ada Windows kemudian untuk smartphone nya ada menggunakan download di Google Play ada juga yang download di untuk yang iPhone downloadnya di Appstore kita download dulu untuk yang Mac kita klik download setelah selesai download kita buka langsung aja di prestasi nya kita install link nantiöyle aja ikuti prosesnya untuk Windows sama ya tinggal kita nalik di next-next itu ya nanti ini nanti 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 klik nanti klik tadi yang terlihatnya atau pilih yang sender aja install sambil itu kita coba langsung kita tampilkan ini tampilan awal seperti ini nama projector tadi sudah kita ubah DPEXC SSD nya itu jadi nanti kita untuk mengkonekannya mencari Wifi dengan nama yang pertama depannya adalah DPEXC kemudian kita konek lah di bagian ini ada yang namanya kata kunci kata kuncinya adalah 0827 itu akan selalu berubah nanti menit ke menit akan berubah jadi yang bisa konek adalah nanti yang tahu atau sinanya yang dalam ruangan itu lagi motor sih dalam ruangan itu yang bisa melihat hanya yang dalam ruangan dan tinggal masukkan kata kuncinya ini Oke instalasinya sudah selesai kita cari coba ya kita sudah ini sudah terinstal epson e-projection ini kalau kita klik aja ada quick connection ada advanced connection kita coba yang pertama quick connection mode dia akan mencari langsung otomatis ya akan mencari semua wireless yang terbuka yang otomatis sudah langsung konek ini dan sudah ya di sini sudah ada yang ke deteksi ya kalau ingin connect ya tinggal kita klik aja ini ada projector namenya DPEXC SSD nya ini ada juga kekuatan sinyalnya disini penuh ya untuk konek ya tinggal klik ini jantang kemudian tinggal klik join nah ada di tanyakan projector keyword nah projector keyword nya apa 0827 0827 0827 oke oke nah ini sudah tampil kita coba untuk buka-buka yang lain oh oh iya ini kelemahannya juga ya ketika kita menggunakan mode cepat ya itu kan berarti elements nah ini juga ya ketika kita menggunakan mode cepat ya itu kan berarti em action akan sebagai access point berarti kita nanti enggak bisa internetan karena apa kalau internetan kan kita harus butuh Wifi yang bisa konek ke internet sementara ini kan enggak konek internet kemana-mana eh itu kelemahnya tapi kelebihannya apa ini perpindahannya cukup cepat ya cukup cepat ya perpindahan mirroringnya cukup cepat hai 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 dengannya ya ada delay yang bikin Ayo kita nanti juga akan coba ketika menggunakan metode yang metode lanjutan artinya caption ini akan sebagai wireless klien ya kalau dilihat di sini ya ini konek ke dp.exe wirelessnya ini tabel kita coba kita yang lain ya kami juga seperti ini langsung tabel Hai praktis ya kita nanti enggak perlu kabel enggak perlu apa-apa perlu jawaban Hai dan otomatis suaranya juga ikut ke transfer ya misalkan kita menyalakan sebuah video ya contoh kita akan coba buka video kita akan coba buka video nanti suaranya otomatis akan sudah langsung ke transfer ke projektonnya karena printernya ini sudah ada speaker nya ya speaker yang build-in Hai coba salah satu contoh Hai kita coba salah satu contoh kalau ada file mp4 ya kita buka aja ini suaranya akan dengaran juga ya hai 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 ini suaranya akan dengaran juga video video ini suaranya akan langsung ke transfer itu sama seperti HDMI ya video ini untuk memprojektifkan ke screen kita kemudian ada video ini juga kalau ini kita kalau ini kan tampilannya kecil ya kalau digunakan ini akan bisa digunakan untuk menampilkan sampai empat buah device sekaligus Hai disini ada tulisan biko moderator ketika ingin menjadi yang mengatur layar nanti di klik aja biko moderator Hai coba aja kita klik di kolom moderator ini akan sebagai moderator nanti ya ini bisa kita proteksi juga ya seperti yang tadi kalau kita kasih password di aplikasi nya pengaturnya yang tadi kita akan masuk moderator nanti harus memasukkan kode untuk moderator kebetulan ini saya open lagi ya tadi kali ini kita coba akan menggunakan HP ya untuk menggunakan HP ya untuk konek ke absennya sekarang kita coba aja untuk mendownloadnya kali ini saya akan menggunakan Android dan cari namanya app restriction app ya di Playstore tinggal di install nanti kebetulan sudah saya install tinggal saya open aja untuk mengkonekannya sebenarnya ada dua cara yang pertama nanti bisa pakai scan ya di scan kita bisa menggunakan QR kode nya pas tanggal di awal lagi kan ada QR kode ya kalau kita menggunakan QR kode gitu kalau kita tampilan di awalnya belum ada ya koneknya atau ini saya disconnect dulu aja ya kita bisa menggunakan QR kode tapi tampilan seperti itu kita buka aplikasi protection kemudian kita coba untuk get what ya jadi menu get what connection kita klik kita tinggal sekali aja ini otomatis langsung mengubah jaringan wifi nya otomatis disini jadi kita nggak mencari-cari langsung otomatis dia mencari dan langsung connect ini 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 sepertinya ada kodenya kode kota kuncinya tadi jadi kita disini yang penting sudah tampil postingannya apa tinggal klik-klik aja namanya kan DPEXC ya ini sudah ada juga IP address nya kita klik DPEXC nah disini ditanya keywordnya apa sekarang sudah ganti 0827 kita masukkan kemudian kemudian oke kalau tadi muncul masalah mungkin barma belum connect ya atau kalau paling jaring yang paling gitu adalah tinggal masuk saja di menu wifi dan kemudian konekkan dulu dengan sesuai dengan SSID nya apa ini saya sudah konekkan dengan koneksi DPEXC jadi masuk ke wifi dulu kemudian konekkan kalau sudah habisnya sudah ada perception nya kita klik lagi masukkan lagi ke koneksi nah ini sudah ditampil ya sudah connect ya disini ada berbagai macam untuk koneksi yang pertama kita coba untuk DPEX device ya DPEXC screen kita habis Tarno nah ini akan tampil sama persis seperti yang ada di HP yang mirror ya kita buka apa kita akan mirror kita juga bisa juga untuk apakah ini suaranya akan transfer juga kita coba saja oh iya ini kelemahannya tadi ya berarti ketika menggunakan wifi ini berarti nggak bisa internetan jadi pastikan kalau ingin menggunakan tipe 2 itu ada access point ada tipe yang sebagai virus lain pertimbangan juga ketika ingin menggunakan tetap menggunakan wifi terbaik menggunakan apa internet berarti harus menggunakan yang tipe yang lanjutan atau digunakan sebagai wireless cloud ini nggak bisa internetan ya ternyata seperti itu seperti ini kita coba masuk lagi di key projection selain sebagai device screen device screen ya kita juga bisa menampilkan foto pdf bedflex kamera dan lain-lain contoh kamera ya ini akan tampil ya akan tampil sesuai dengan ya sesuai dengan ya tampilannya ada di kamera ini iPhone mirror ya bisa juga untuk remote ternyata ya kita coba untuk connect dengan dua device yang berbeda ya sebenarnya ini support sampai empat device yang berbeda ya kita coba satu pakai komputer satunya pakai smartphone ya kita coba bebas mau connect yang mana dulu ya karena semuanya bisa langsung connect ya kita coba yang connect dulu adalah komputer seperti biasa ya muncul project torque keyword kita masukkan persekter keyword ya sebenarnya kalau mau lebih simpel sih kata kuncinya diampur saja tapi nanti jadi nggak ada proteksi di luar ruangan pun bisa langsung connect ya ini sudah connect saya connect kan HP juga pastikan wifi nya sudah rona bulan ya ya klip connect ya ini foto lagi-lagi foto kata kunci kata kunci kata kunci kata kunci kata kunci ketika kita ingin connect nanti ditampilkan di bagian bawah 1691 ini 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 ya ya tampilan di menggunakan HP ya ya kemudian saya juga ingin connect menggunakan ini ini yang ini 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 yang ini akan tampil yang 2 di sini opsinya ada tampil 1 tampil 2 dan tampil 4 sekaligus kalau ingin jadi moderator ya tinggal klik pikong moderator itu nanti bisa mengatur mana yang boleh tampil dan mana yang boleh tidak contoh misalkan yang Redmi 4X nya mau saya stop ya pahas dulu oke nanti nanti saya akan pandu lagi saya stop aja ya N ya nanti tambah satu ya ya moderator ini tugas yang moderator seperti ini jadi ini cocok ya kalau untuk misalkan kegiatan rapat atau kegiatan presentasi yang ingin present dari banyak tempat kalau banyak device bisa saling langsung kolaborasi dengan ini terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih